Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kenapa kami mesti harus repot-repot wawancara di tengah kuburan ini? Karena kami sedang mau wawancara kepada para petugas pemulasaran Pemakaman Pemakaman lah bahasa gampangnya ya, petugas pemakaman jenazah COVID khususnya ya Dan beliau-beliau inilah yang selama ini memakamkan jenazah COVID khususnya yang ada di Kabupaten Semarang Dan salah satu makam yang dipakai untuk memakamkan jenazah COVID di Kabupaten Semarang adalah makam Belanten ini juga ya Bisa dipakai untuk memakamkan jenazah COVID Pemirsa, kita sudah bersama dengan tiga petugas pemakaman jenazah COVID dari Kabupaten Semarang Namanya, timnya adalah Tim Pitulungan Tim Pitulungan ya Tim Pitulungan, tim pemakaman jenazah COVID, tim Pitulungan dari dinas sosial Kabupaten Semarang Sebetulnya anggotanya ada Tujuh Tujuh, tetapi ini yang datang tiga orang ya Tiga orang, ada tujuh orang Nah, bersama kita semua, beliau-beliau ini adalah kami sebut sebagai pahlawan ya Karena beliau menjalankan tugas sebagai tim pemakaman COVID ini Ini sekali lagi kami sampaikan, nggak apa-apa ya Ini adalah gratis ya Artinya tidak dibayarlah ya Sosial ya maksudnya Ada insentifnya dari dinas sosial Oh, ada insentif, maaf ya Ada ya Ada insentifnya Ya, tetapi namanya insentif mungkin ya Istilahnya se-inilah ya Nilainya secukupnya ya Karena itu ini lebih pantas sebagai pahlawan Karena beliau-beliau ini adalah Ujung tombak pemakaman COVID yang Dia menyebut sebagai komunitas relawan Pemakaman jenazah COVID ya Oke mas, sebelum kita lanjutkan Ngomong-ngomong Perkenalan dulu ya Dari sini nama siapa Kemudian selama ini karirnya dalam dunia relawan apa Dan tugasnya di pemakaman apa Nama saya Bagong Tugas saya ya di pemakaman Penyemprotan juga Kalau ada di lain pemakaman Kita kalau ada bencana kita bangkat Terus Selama ini aktif di mana Aktif di rumah Kalau di rumah itu Bengkel Bengkel ya Ternyata 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 ahli bengkel ya Ahli bengkel masih menyempatkan diri menjadi relawan pemakaman jenazah COVID-19 Oke terima kasih Untuk yang tengah Nama saya selamat Lepas dua tahun ini Dua tahun terakhir ini Masa-masa pandemi COVID-19 Kami dapat tugas sebagai relawan pemakaman Yang dinaungi oleh Dina Sosial Kabupaten Semarang Oke terima kasih Kemudian mas siapa namanya Nama saya Yanto Keprek Saya dari Semowono Yanto Keprek Yanto Keprek Saya dari Semowono Dari Semowono Saya dari organisasi Sarbun Migrasi Lopatung Semarang Kebetulan saya tergabung dalam Relawan pemakaman Dina Sosial Oke Sama ya Yang kemudian menggabungkan diri Jadi teman-teman ini sebetulnya backgroundnya berbeda-beda Pak Bagong ini ternyata Bengkel ya Teknisi bengkel Kemudian beliau di Relawan Sar ya Beliau juga Relawan Sar Lalu punya kepedulian bersama Membentuk Satu komunitas Pemakaman jenazah COVID-19 Namanya Tempitulungan Kabupaten Semarang Mas Mulai dari Mas Selamet ya Sudah memakamkan berapa jenazah COVID-19 selama ini mas? Kalau hitungan Hitungan yang kami ingat Itu kurang lebih 250 pemakaman 250 Selama berapa lama itu? Kurang lebih Kita mulai Juli 2000 Juli 2000 Kita mulai Juli 2020 ya maksudnya? Juli 2020 ya Sudah setahun ya? Ya setahun Hampir setahun ya Itu 250 lebih ya? Di Kabupaten Semarang? Ya di wilayah Kabupaten Semarang Ada tim lain selain Pak Jenengan? Ada Oh berarti ini hanya yang tim Jenengan saja ya? Ini tim dua Oh tim dua Tim Pitulungan ini ya? Tim Pitulungan Terus memakamkannya di makam mana saja? Kalau pemakamannya di seputaran wilayah Kabupaten Semarang Itu namanya ada yang Makam Belanten Ada yang makam Si Kopla Ada makam Siwara Ada Pokoknya yang terdekat dengan Ya betul Jenazah ya Dimana tinggal Itu yang terdekat ya? Ya betul Karena kan pemakaman jenazah COVID-19 ini Sekarang sudah boleh di tempat pemakaman umum Ini hikmah dari makam viral di Siwakul Gara-gara Yang kasus yang ditolak di Siwakul itu ya? Akhirnya semua masyarakat sadar Iya betul Sehingga memperbolehkan jika ada pasien COVID-19 Jenazah COVID-19 di makam di Di wilayah setempat sesuai KTP Atau juga aman ya? Aman Aman Oke 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 Mas yang seringkali Didengar Kemudian ditanya-tanyakan orang itu Pemakaman itu kan Tidak hanya siang Tapi juga malam ya? Iya Bahkan semalaman penuh ya? 24 jam Pak Itu Apa tidak Capek Kemudian Ngantuk Kemudian Takut juga ya Karena malam ya Mungkin Ketika orang di rumah Kita di tengah pekuburan yang sepi gitu Terus kadang-kadang hujan juga ya? Iya Gimana selama ini menjalani itu? Alhamdulillah Secara manusiawi Kami juga Sama dengan yang lain Punya rasa takut Punya rasa capek Dan punya rasa Arasa-rasen Tapi karena semangat Dan jiwa kami Sudah jadi satu Kalau ditanya satu persotil Satu persatu Mungkin kami akan capek Tapi kalau sudah Kita bergabung Tujuh orang itu Semangat kami tumbuh lagi Semangat lagi Jadi kami saling menyemangati Saling Menghibur Bahkan kadang Saling menyeblek Supaya semangat kita timbul lagi Membangkitkan semangat Membangkitkan semangat Ayo giras Dengan kata-kata Oh jomletri Mas itu Harus siap Pemakaman 24 jam ya? Siap Siang malam Iya Jam berapapun ya? Jam berapapun Pernah ada kisah memakamkan Jam berapa Di tengah malam? Jam 3 subuh Jam 4 subuh Jam 3 sebelum subuh Maksud saya Jam 3 sebelum subuh Jam 4 subuh Kalau biasanya Kiriman jenazah dari luar kota Biasanya yang sering-sering ada di Kabupaten Sumarang ini Kiriman dari Jakarta Bekasi Surabaya juga ada Karena mungkin warga Kabupaten disini? Iya Karena berkat TP di Kabupaten Sumarang Atau pernah Lahirnya di Kabupaten Sumarang Ketika meninggal dimakamkan di daerah asal Sehingga memaksa harus malam hari ya? Karena perjalanan Itu dalam keadaan malam gelap di makam itu Ya hanya bertuju itu memakamkan? Iya Biasanya kalau yang terjadi selama kita bertugas Itu masyarakat sudah menyiapkan minimal penerangan Kemudian ada 1, 2, 4 keluarga yang ikut mendampingi Tapi tetap jaga jarak begitu 2 meter minimal ya? Iya betul Jadi uber rampainya tetap disiapkan oleh keluarga Iya dari warga Tetapi tenaga Nah penjelengan menangani dari proses apa sampai apa untuk memakaman itu? Pugas kami adalah Membawa jenazah atau membawa peti Dari ambulan menuju ke liang lahat Sampai ke pengurukan sampai selesai Setelah selesai Makam ditutup Kemudian kita berdoa Kemudian kita pasrahkan kepada keluarga Kita kembalikan kepada keluarga Di adhani juga? Di adhani juga Kalau muslim Didoakan juga ya? Didoakan juga Di talqin? Enggak Kalau talqin kita serahkan kepada keluarga Enggak maksud saya Ada kan jenazah yang habis dikubur itu Lalu diberi nasihat oleh Pak Mudin itu Nah itu dikembalikan Dikembalikan kepada keluarga Yang menghendaki Iya Dikembalikan ke keluarga Mas Ini yang ditunggu-tunggu orang Katanya ya Banyak pengalaman-pengalaman horor lah ya Gitu ya Bersanya di pemakaman itu Maaf ya Yang namanya makam ya horor lah ya Karena kan ya Bukan tempat umum ya Nah selama ini penjendengan istilahnya Apa ya? Awan bengiuripin yang makam ya Hampir setahun ya Mungkin ada kisah-kisah Mistis atau horor yang Selama ini dialami Selama menangani Pemakaman di makam mas Mungkin terutama malam hari mas Satu-satunya nanti cerita Mas Mas Bakong Kalau saya Gimana ya Tetap ada Ada Ya pocong Ya Mbak Kunti Itu kelihatan atau? Kelihatan pernah Jalan pernah Seleram gitu ya Di lokasi makam itu ya Di lokasi makam Pas memakamkan itu ya Teman-teman bahagia Seperti di belakang kita di Toad Kek ya Oh Pernah Toad Kek siapa? Orang gitu? Ya kayak orang Kan kita punya rasa ya Oh Kalau teman-teman sudah punya rasa sendiri-sendiri Mungkin Aku toad-tutuknya sopok Biasanya gitu Karena juga kita Nganter Nganter Ril ya Ya Mobil Tidak bisa jalan pernah Di Salat 3 Diteruskan nanti Mbak Fatir Diketasan Diketasan Nah kita Alhamdulillah dapat Amanah dari Polres ya Ya Dari Polres nanti Biar Mbak Mucin yang Ya 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 Kisah-kisah horornya disitu ya Mempengaruhi Sampai setelah-setelahnya Jangan-jangan Jadi terpengaruh Pikiran takut gak ya Tidak Sama sekali tidak takut ya Tetap fokus Udah kewajiban Menjalankan tugas ya Menanggap aja itu tidak ada gitu ya Wah padahal itu Kalau orang biasa Sudah lari terbiri-biri Tidak berani ke situ lagi Mungkin Mas Kisah horornya Mistisnya selama Menjalankan pemakaman Covid di Makam malam hari Ya kalau Mistis horor di makam itu Udah Biasa ya Pak ya Tapi kalau Bagi saya dan teman-teman Tim pitulungan ini Ya Lilahida'ala aja Pak Karena kita Sudah berbeda Dunia Jadi kita Yang penting kan Nggak Apa ya Namanya ya Nggak Nyalain mereka lah Yang penting kita sudah Salam Izin Ya 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 Kalau Pernah diikutin Ya pernah Sebenernya pernah Tapi ya Menurut personil Itu sendiri-sendiri Pak Karena saya sering Dengar Suara yang Gini-gini Itu Biasalah Kalau kayak gitu Biasa Tapi ya Bismillah aja lah Mereka Cuman Mau melihat Kita Karena ini Biasanya Alamnya Damai Ada orang Rame-rame Kok ini ada Teman saya Pakai baju putih Ini kira temannya 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 Ya yang penting Yakin bahwa Pekerjaan Anda ini Adalah pekerjaan mulia Kebaikan Dari sisi agama ya Bahkan mungkin Kalau kita bilang Ini sebetulnya Amal-amal akhirat semua ya Siap-siap Bagaimana tidak Ngurusi orang meninggal Itu kan kewajiban ya Kemudian di tengah Covid Yang orang lain menghindari Penjenengan malah Maju di depan Menangani Jadi kalau misalnya Ada apapun ya Yang penting Niat TAP Insya Allah ya Dimudah ya Sama Allah dibikin mudah Amin-amin Insya Allah Ada lagi Mas Samad Mungkin pengalaman Horornya mistisnya nih Kalau Kalau saya pribadi Alhamdulillah selama ini Aman terkendali Artinya Justru saya menjadi Beban berat Karena saya sebagai korlap Korlap penjenengan ya Korlap di tim pitulungan ini ya Iya Ketika ada hal-hal yang Membuat Teman-teman Membuat takut Dan lain sebagainya Saya merasa Artinya begini Setiap teman-teman yang datang Itu paling tidak Saya masuk duluan Ya dengan bahasa Konco-konco yang di lapangan itu Mbah Ini putunan menjalankan tugas Kami semua disini Niat Bismillah Untuk memakamkan Saudara kami yang meninggal Betul-betul Jadi penjenengan Alhamdulillah setelah Awal-awal itu Sebelum Teman-teman mungkin kemakam Penjenengan sudah mendahului Kulon-wun lah ya Iya betul Bukannya sampai lari Larinya itu Lari-lari Oh pendahului Jadi mesti harus ada Kulon-wunnya ya Jangan Selonong-boyi saja Istilahnya izin lah Dalam tanah ketik Ada ritualnya-ritualnya gitu Ya Assalamualaikum Wa ina insyaallah Wabikum lahikun Sebagaimana Yang dicontohkan Artinya apa itu Assalamualaikum Salam kepada Alikubur Sesuai tentunya Rasulullah kan Itu kita masuk makam Kita bersalam Selebihnya ya tadi Dengan bahasa-bahasa yang Ya bahasa Indonesia Bahasa-bahasa Nah kita Kalau itu tadi kan Memang doa yang disarankan Oleh Nabi Kita lewat makam ya Iya lewat makam Karena kita Kita diperintahkan untuk salam Sama pembunyi kubur ya Iya betul Berarti pembunyi kubur itu Masih hidup ya Sebetulnya Roh Di alamnya Melihat kita Ya betul gak ya Kalau Kalau enggak Kenapa kita masih salam Kan gitu Kan mungkin disana jawab ya Mungkin ya Itulah yang membuat Orang-orang Sebagian meyakini Bahwa ahli kubur itu Melihat kehidupan Tapi kita gak melihat disana Itu ya Buktinya itu Kita suruh salam itu Salam malaika Ya ahli kubur itu ya Bahwa Insya Allah kami menyusulmu Iya betul Betul Kurang lebihnya Artinya itu Pak Oke mas Ada kisah apa yang paling Berkesan Atau mungkin sedih Atau mungkin yang Apa ya Membuat Apa ya Keprihatinan Atau mungkin kisah yang gak bisa Dilupakan selama Memakaman Jenajah covid Malam hari Kalau Kisah paling menyenangkan adalah Kita pernah memakamkan Wakapolda Jateng Oh Di memorial 4 Pak siapa ya Luka ya Johan Sitompul Oh ya Pak Johan Sitompul Itu mertuanya Pak Kapolda Jawa Timur Pak Kapolda Surabaya Ya tahun-tahun ini ya Tahun 2020 Di akhir-akhir Awal masuk Mau januari Di memorial 4 Oh disana Di Kawengen Daerah Kawengen Betul Gimana itu Itu bahagianya itu Kami ini kan ya Relawan biasa Ada dari Kabak Ops Polres Menelpon kami Supaya dibantu Untuk pemakaman Beliau di Wilayah Ungaran Timur Kami kan kaget Paling tidak kan Polres Punya pasukan Yang siap-siaga Tapi Ini Kebanggaan Dan kehormatan Bagi kami Untuk bisa membantu Dari Bapak kepolisian Untuk memakamkan Beliau yang Notabeninya Pernah menjadi Wakapolda Jateng Kemudian Kami sampai Tidak habis Akal Artinya ketika Ketika dapat informasi Itu sampai Lupa bahwa APD Jadi berangkat aja ya Iya Pikir kami Pikir kami itu Sudah ready semua Ternyata ya Hampir sama Ketika menghadapi Situasi seperti ini Panik itu Manusiawi sekali Sampai-sampai Hal yang pokok Adalah APD Tidak terbawa Sehingga kami harus Balik kanan Dan harus menjemput Teman-teman Untuk mengambil dari Perlengkapan yang harus Kita sampaikan disana Dan ternyata disana itu Fasilitas sudah lengkap Ada cangkul Ada semuanya Makam sudah jadi Ya ini menjadi Kehormatan bagi kita Karena jarang sekali Kita dipakai untuk Pemakaman di Tanda kutip Makam yang mahal Kelas atas Kita parkir aja Diarahkan oleh beliau-beliau Petugas kan gitu Yang lainnya Enggak berani dekat Ya itu Lainnya hanya nonton Dari jauh Oke Mungkin ada lagi Kisah-kisah yang Misalnya Bikin-bikin Apa Bikin Sedih Atau apa gitu Kalau sedih Ada Ada Tertimbah Perti Siapa Jendengan Gimana kisahnya Sampai tertimpa-peti itu Ya kita Berempat 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 Dia ada tugas Dari Teman-teman relawan Dia ada tugas Kita berempat Jam 12 siang Yang APD-nya ini Ya Yang 100% Nunggu 2 jam 2 jam Nunggu 2 jam Nunggu sinasya 2 jam Dan Petinya oversize Besar Orang 4 Nah itu Biasanya kan Ada Apa itu Pring Kalau ini Nggak pring Besi besarnya Segini Untuk tempat Peri Berat ya Betul Betul Yang di atas Back up Kita antisipasi Ngano Apa itu namanya Yang dua di bawah Apa itu namanya Ya goyang lah ya Goyang Lepas Lepas Yang di dalam kubur Penjendengan Sama ini Yang belakang Langsung Mempetkan Langsung Ya itu Alhamdulillah itu Ada cempurinya Tapi biasanya Kalau makam Tidak ada cempurinya Polos Polos Oh Korah ya Ada cempurinya Ada gerowonganya Gitu ya Kita langsung Sembunyi Di situ Nah itu Pemirsa Jadi Anda tahu sendiri Mendengarkan sendiri Kisah-kisah sedihnya Kisah pilunya Petugas Pemakaman Jenajah covid ya Selain karena Tantangannya itu adalah Bisa tertular juga ya Ketika orang lain Menghindar Teman-teman ini Maju ke depan Itu salah satunya Juga bisa ketimpa peti ya Bisa ketimpa peti Apalagi mungkin Jenazahnya berat Jadi Ambrul Ambrul makamnya Tanahnya Penyedaran di dalam Karena labil Kepleset Biasanya kan warga itu Pengen lihat Kanan-kirinya banyak orang Keinjok Tapi tidak sampai ketimpa ya Tidak sampai Terus Memakamkan pas waktu hujan Biasanya tidak Hujan-hujan kan Kita tidak bisa prediksi Pas pemakaman Hujan Derus Derus Lemai Jadi ngubur satu Bisa jadi tiga Tiga lubang Tiga lubang Satu lubang Jadi tiga lubang Kok bisa Tanahnya labilin Oh gitu ya Sana lubang lagi Sini lubang lagi Ambrul Oke Mas mungkin Banyak yang bertanya juga Penyedaran Pakai APD begini Bekerja Siang malam Kadang Kalau siang di tengah Terima matahari ya Itu rasanya Mas Rasanya gimana Rasanya istimewa Rasanya istimewa Kalau yang seratus persen Tanyakan ini Kalau yang seratus persen Mungkin Kalau bahasanya ya Mandi Mandi keringat Sauna Ini yang seratus persen Istilah seratus persen itu gimana Seratus persen itu Kayak mantel Kayak mantel Kayak jajan hujan Jadi sekali di spray dengan semprot Ini ya Enggak tembus ke dalam Jadi anti air lah Bahasanya Anti air ya Saya inginnya seratus persen Ada lagi Seragam yang lain Ada yang 40 persen Nah itu yang biasa kita pakai Yang 40 persen Karena Di terik matahari pun oke Di malam dingin pun Juga masih aman Ini dengan begini Kayak mandi sauna Kalau siang ya Udah lelah Udah capek ya Mungkin haus juga ya Tapi malah Sebetulnya malah Tapi itu yang menjadi Imunitas kami pak Menjadi imunitas kami Karena Lemak-lemak kami Keluar Dengan keringat-keringat Racun-racun itu Ikut keluar Sehingga virus mungkin Kalis Kalis untuk kami Mandi sauna Kita pernah jalan Satu kilo Satu kilo Berjalan membawa mayat Iya Dari pemakamannya jauh Terus mungkin mobilnya Berhenti disini Dari situ Dibawa ke pemakaman Digotong satu kilo Siang pernah Malam Tengah malam jam Masalah Tujuh orang itu ya Pernah juga menghitung Anak tangga itu Sampai 135 Anak tangga Menaik pemakaman Mas Tidak takut tertular Mas Ya sebenarnya takut pak Takut juga ya Tapi kalau Ya Bismillah Intinya kita Bismillah Insya Allah Yang di atas Mungkin melihat Lebih tahu ya Dan yang penting Hati-hati Juga prokes Iya betul Kita Kita tetap safety pak Mas Mungkin yang lain lagi mas Bentar Ini terakhir ya Karena waktunya pendek Beberapa kejadian itu Ada yang Sepertinya kosong Alhamdulillah Di Klaten ya Ini belum pernah ngalami Belum Ada ya Selalu ada ya Selalu pasti ada Mudah-mudahan enggak ya Karena sejauh ini berat terus pak Berat terus Berarti kan ada Jenengan gak bisa buka ya Sama sekali ya Gak bisa Itu kan mayat dimandiin ya Lalu dari rumah sakit ya Bisa dimandikan di pulasara Lalu dimasukkan Apa namanya Body bag ya Plastik gitu Masukkan peti Lalu dilem Jenengan sampai situ Sudah dalam kondisi Seperti itu Tidak ada cairan sama sekali Yang menetes dan segala macam Yang penting itu ya Iya Oke Mungkin ada hal yang penting Mau disampaikan Ke masyarakat nih Sekmen terakhirnya Saya pesan untuk masyarakat Jangan takut Jangan panik Pokoknya Jaga imunitas Dengan Bahagia Tetap semangat Hadapi Cobaan akan berlalu Moga Jangan lupa tetap memakai masker Dan selalu Cuci tangan Dengan tertip Ya Oke Supaya tidak bertambah beban penjenangan Sarannya buat masyarakat Mas Bagong Ya Yang tertip lah ya Protokol kesehatan itu Dijaga Yang terutama itu masker Kalau keluar Bawa masker Jangan masker Google Masker kan beda-beda Kalau orang Masker Hidung Masker kan ada dua Masker Kacamatan Itu istilahnya Orang ngetril Masker Ya 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 Yang intinya Untuk bagi masyarakat Kabupaten Semarang Tetap patuhi protokol kesehatan Dan jangan Ngeyel Yang penting Ojo Ngeyel Manut Kalau ngeyel Nanti melir Oke Saya kira Pemirsa Terima kasih sekali Ngobrol-ngobrolnya Dengan tim pemakaman Tim Bitulungan Dinsos Kabupaten Semarang Bersama bertiga Beli-beli yang selama ini Menangani pemakaman Pasien-pasien Oh sorry Jenazah COVID Di sekitar Kabupaten Semarang Dan selama hampir setahun ini Sudah 250 lebih Tim ini memakamkan Baru tim ini Belum yang lain Artinya Potensi Kematian luar biasa Besar Maka kita semua Harus hati-hati Kita begini-begini Juga dalam rangka Mengabarkan kepada masyarakat Supaya paham bahwa Kurangi Apa namanya Potensi kematian Supaya teman-teman ini Tugasnya semakin berat ya Selama ini Sudah semakin berat Ya Sekali lagi Saya Abjan Syaitan Dari Jatengkos TV Mengucapkan terima kasih Kami melaporkan Atau memancarai Beli-beli ini Di pemakaman Belanten ya Di bawah Cungkup Di tengah pemakaman Belanten Yang selama ini Juga dipakai Untuk pemakaman COVID Saya Abjan Syaitan Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!